oke mantap masih banyak buahnya sebenarnya teman-teman sangat disayangkan sekali wah yang satu juga sudah ini mantap jambu madu deli hijau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman selamat pagi semuanya hari ini kita sekarang berada di pekarangan rumah ya teman-teman dan Alhamdulillah kebetulan ini ada jambu madu deli hijau yang sebenarnya teman-teman belum siap untuk kita panen tapi karena kondisinya seperti ini nah ini patah ya teman-teman terpaksa kita panen lebih cepat harusnya ini jambunya masih tinggal beberapa hari lagi teman-teman tapi karena ya begini ini terlalu berat ya teman-teman ini terlalu berat akhirnya patah saya lupa ini kasih ponopang akhirnya ya seperti ini ini terlalu banyak buahnya jambu madu deli hijau bahkan ini buahnya teman-teman masih ada yang masih kecil seperti ini ini sangat sayang sekali sebenarnya ini lebat ya teman-teman buahnya ini ini masih ada lagi susul-munyusul buahnya dan selama jambu madu deli ini berbuah sekarang tidak pernah putus buahnya teman-teman ini yang sambung ini susul-munyusul buahnya ini ada lagi pintirnya lagi ya ini kemar-kemarin sudah dipanen sama pembeli bibit sisa 3 buah ini ini jambu madu deli hijau luar biasa ya dompulannya teman-teman ini besar sekali jumbo ya jadi jambu madu deli hijau ini saya rasa sangat direkomendasikan untuk kita tanam di dan terbaik kita bisa tanam di pekarangan rumah walaupun sempit seperti itu nah ini usia 8 bulan sudah berbuah dan ini buah yang ketiga kalinya nah ini ya diansinya kan ini posting oke tanda pemiliknya kayak iye hehehe iye ngadepi lempani adesri jangkuk iye li baju baju buah oke iya 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 jadi sekarang ini teman-teman sudah mulai banyak pentingnya lagi maaf ya sini agak terganggu ada ada pembeli-pembeli bibit apa apa ya apa ya Oh iya sih ah anu lagu lah oke jadi mohon maaf ya teman-teman ini ada pembeli bibit ya mudah-mudahan ini bisa tumbuh subur kita bisa perbanyak ini teman-teman ini saya sekali jatuh buahnya ini sudah busuk kayaknya ini ini patahnya ini sudah dua hari lalu ini baru saya lihat lagi oke sekarang kita panen lagi teman-teman kita panen saja untuk kita persiapkan untuk buka puasa kita panen yang di atas ini dulu oke kita panennya Alhamdulillah ini masih ada tiga yang tersisa oke ini agak-agak enggak ribet ya teman-teman tempatnya terlalu besar eh ini kayaknya kita panen satu tangka begini saja karena ini sudah sudah patah hai oke mantap masih banyak buahnya sebenarnya teman-teman sangat disayangkan sekali sih wah yang satu juga sudah ini mantap jambu madu deli hijau ini tanpa dibungkus ya teman-teman kalau dibungkus ini lebih bagus lagi buahnya oke kita taruh saja dulu disini ini ini yang paling besar ini kita taruh yang cantik ini supaya menarik oke oke masih ada yang mau kita panen ini ah ini kayaknya sudah tidak bisa terselamatkan ini buahnya oke kita coba panen saja yang besar ya teman-teman oke kita coba panen saja yang besar ya teman-teman oke oke mantap oke nah begini ya teman-teman untuk jambu madu deli hijaunya oke ini sangat jumbo ya teman-teman bisa sekali ini buahnya oke teman-teman terima kasih untuk video kali ini jangan lupa di like comment share dan di subscribe channel korema oke bagi yang butuh bibit jambu madu deli hijau bisa berkabar insyaallah satu bulan kemudian saya redikan ini buahnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih